DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Pontianak menggelar kegiatan Yasinan Akbar untuk memperingati hari lahirnya yang ke-47. P3 Pontianak siap membangun Pontianak bersama pemerintah kota. Dalam rangka hari lahir ke-47, Partai Persatuan Pembangunan Pontianak menggelar Yasinan Akbar yang dihadiri ratusan kader, simpatisan, dan warga Pontianak di Gedung Pontianak Convention Center, Rabu Sian. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang ikut hadir dalam acara tersebut, menyatakan mendukung kegiatan yang digelar. Wali Kota pun meminta P3 dapat bersama membangun dan memberikan yang terbaik untuk Kota Pontianak. Tadi berkomitmen bersama-sama pemerintah kota ingin membangun Kota Pontianak, membantu bagaimana target-taget percepatan-percepatan untuk kemajuan bisa tercapai. Jadi dengan partai yang berrajiskan Islam, ini bisa memberikan manfaat untuk percepatan pembangunan di Kota Pontianak. Sementara itu, Ketua DPC P3 Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar, menyatakan silaturahmi ini bertujuan untuk mengungatkan ukuwah Islamiyah, persatuan masyarakat, serta kepedulian terhadap kemajuan Kota Pontianak. Langkah-langkah ke depan apa yang harus kita lakukan dan apa hal-hal yang selama ini mungkin yang kurang kontraproduktif berangkali dan kita ke depan tentu kita berharap akan semakin kuat dan semakin baik lagi. Tentu saja tidak lain kita maksudkan adalah kita ingin terus untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat kita yang semakin baik, semakin baik. Nah oleh sebab itu tentunya kita berharap juga tentu ketika P3 ini sebagai salah satu infrastruktur politik, kita bisa untuk memberikan konstribusi yang cukup kepada pemerintah Kota Pontianak, sehingga Kota Pontianak ini kota yang betul-betul nyaman untuk dihuni. Usai yasinan bersama, lantunan lagu-lagu syolawat juga disampaikan, guna memberikan hiburan islami bagi masyarakat Kota Pontianak. Doa bersama juga dilakukan untuk kemajuan partai serta Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak.